Halo semuanya, selamat pagi Sobat Audio Mobil Jakarta Kali ini tim AMJ kedapatan lagi Toyota Kijang Innova Zenic Type V Hybrid Modelista Di mobil ini akan upgrade simple plug and play OEM Plasmen Sama seperti yang di Lampung, juga di Jakarta Timur Tapi yang ini Type V Hybrid Modelista Paketnya cukup simple, kayak apa paketnya? Kita lihat dulu Oke ya, sebelum saya perkenalkan barang apa yang akan saya install di mobil Toyota Innova Zenic ini Saya akan perlihatkan dulu ya, bahwa kita sudah melakukan checklist atau pengecekan ya Terlebih dahulu standar kita Lalu kita juga sudah melakukan pembongkaran karena kita akan mengaplikasikan perdam juga di mobil ini Meskipun mobilnya bermesin hybrid, tapi meredus kebisingan tetap penting ya Oke, nah ini juga sudah mulai dibongkar-bongkar ya Jadi untuk speaker bawaan juga kita lepas dari paku rivetnya Nah ini untuk speaker bawaannya Juga ada full ring ya, untuk di mobil Zenic ini Ada di area sini ya full ringnya Nanti akan kita gantikan juga ya Semuanya perangkatnya plug and play, pokoknya aman ya Jadi semuanya sudah mulai dibongkar-bongkar Untuk pintu tengah juga, speakernya sudah mulai dilepas ya Nanti akan kita bersihkan dulu area batilnya Lalu kita lakukan pengaplikasian perdam Nah perangkatnya apa aja? Kita lihat nih di belakang perangkatnya, teman-teman Nah, perangkatnya cukup simple Semuanya plug and play OEM Plasmen pokoknya Oke, untuk speaker depan ya Kita akan mengganti dengan speaker dari Crossfire T65C Ini mid-busnya ya Ini berbahan carbon kevlar ya Mantep banget Untuk speaker tengahnya Kita akan mengganti menggunakan Crossfire T65X Kenapa beda? Ini C, ini X Nah karena ini koaksial ya Ada tweeternya di bagian tengahnya ya Nah tadi saya bilang ada full ring ya Nah, di bagian pilar A ya Kiri-kanan Itu akan kita install Menggunakan Crossfire F30T Ini dual concentric, teman-teman Ya, banyak carbon Di tengahnya ini ada tweeter Keren banget Dan sudah ada housingnya juga ya Kita menggunakan housing Yang dibuat dari 3D printing Oke Untuk sub-opernya Sub-opernya kan si hybrid ini Ada baterai ya Jadi kita nggak bisa menginstall sub-opern under seat Kalau di install di sini juga Kayaknya mengganggu kalau menurut saya Ya Ada yang install di area depan sini Menggunakan under seat Tetap mengganggu lah Mengganggu pijakan kaki ya Di bawah sini jelas tidak bisa ya Karena ada baterai Nah, maka dari itu AMG selalu membuat terobosan baru Untuk Innova Zenik Nah, kita akan sembok Untuk Zenik Nah, nanti bisa ada di mana Tenang Nanti ada di area Storage dongkrak Ya, di laci dongkrak situ Akan kita install Si box Untuk Innova Zenik ini Sub-opernya kita menggunakan Rebex 10 inch Ya Nah, ini sub-opernya Di drive-nya menggunakan Crescendo Revolution 1 A1 Wah, ini udah racikan yang top banget nih ya Untuk Zenik Lalu DSP Amplifiernya Kita akan menginstall Mission Maverick ya Mission Maverick MP3068 Ini juga udah klop banget di Zenik nih Paket pilihan terbaik nih Paketnya plug and play Sudah ya Gak usah lama-lama Perdamnya kita akan install CTK Snider Pro Di 4 pintunya 2 lapis depan Dan juga Luar Oke Kita langsung kerjakan aja Kita langsung eksklusi aja Kisah kasih terbaik Untuk cobat AMG Oke teman-teman Kita langsung mengerjakan ya Install audio Dan juga Pemasangan perdam Nah, sebelumnya Area batil akan kita bersihkan Nah, area kanan sedang dibersihkan tuh Oleh Haya Sidik ya Sebelum kita aplikasikan perdam Lalu untuk depan Sudah kita bersihkan Ini juga area konsul Sudah kita mulai bongkar ya Nah, untuk full ring Juga Di sini nanti akan kita gantikan Dengan FT F30T Sorry Crossfire F30T Haya sudah terbongkar nih Full ringnya Ya Nanti akan kita gantikan Menggunakan F30T Dari Crossfire Nah, untuk DSP amplifier Dan juga Monoblock Akan kita install Di bawah sini ya Karena ukurannya mini Dan kecil banget ya Seperti yang Sudah-sudah Kita aplikasikan di sini Kita install di sini Aman lah Nanti akan kita buatkan Bracket dudukannya di sana Nah, untuk di bawah sini Banyak juga yang Berkomentar ya Kemarin-kemarin tuh Bisa kali di install Subwoofer Undersheed di bawah sini Bisa aja sih Tapi kalau menurut saya Nggak nyaman Karena Undersheed itu ya Harus di kolong jog Nah, kalau di kolong jog Di Zenik ini Karena hybrid Ada baterai Nggak bisa Kita install Makanya kita Custom box Ada di area belakang Itu nggak kelihatan Teman-teman Nggak kelihatan Suara bassnya Bagus banget Fancy Deep Mantep Suara musik apa aja Bisa Diwujudkan oleh Subwoofer tersebut Karena volume boxnya juga pas Ya Kalau di sana Menurut saya Mengganggu area Passenger depan Kaki selonjuran tuh Akan cinjit atau menggunduh Begitu ya Teman-teman Kita langsung Lanjut pengerjaan Oke Untuk Perdam CTK Sandar Pro Kita udah Mulai mengaplikasikan ya Ini untuk bagian dalam Kita gosok juga ya Tuh Jadi solid Jadi nanti Sebagai box juga Di area mid-bass Meskipun mobil hybrid Tetap butuh dong Direduce kebisingan Suara luarnya Suara audio juga bakal Makin mantep Tentunya Untuk area belakang juga Kita udah mulai melakukan Pembongkaran ya Nanti akan kita treatment dulu Dengan perdam Lalu kita aplikasikan boxnya Ya Dan Subwoofernya Jadi Yang penasaran Tonton terus Nah ini teman-teman Untuk box subwoofernya Udah kita install Ya Di bagian belakang Bekas tempat donkrak Jadi kita bautnya ini Gak ngebor ya Dijudukannya asli Platnya si donkrak itu Jadi bener-bener Nanti terlihat OIM plasmen Nah untuk kabelnya Kita juga udah jalan nih Kita menggunakan Cernov yang supreme Tuh Cernov yang supreme Ini akan kita buatkan dulu Pin terminal Baru kita install Subwoofer Rebex 10 inci Oh ya Sebelumnya juga kita udah treatment Menggunakan perdam Di area dalam Menggunakan CTK Standar Pro DSP Amplifier Mission Maverick MP3068 Beserta monoblock Dari Crescendo Revolution 1A1 Nah Udah berhasil kita install Untuk Monoblocknya Kita letakkan disini Di area console Udah kita install Kabel untuk Subwoofer Juga udah jalan ke belakang RCA Lalu DSP nya Kita letakkan di depannya Tuh Bentar Nah tuh Untuk DSP nya Mission Maverick Kita letakkan di depannya Jadi Gak mengganggu ya Karena ini mobil Hybrid Ada baterai Makanya kita letakkan Di area situ Dan kita treatment kok ya Jadi tidak mengganggu Perangkat-perangkat lainnya ya Untuk listrikan-listrikannya Kita menggunakan Kabel-kabel yang safety Ya Untuk kabel speaker RCA Soket plug and play juga Sudah naik ke atas Untuk soket plug and play Yang dibuat khusus Untuk mobil Toyota Jadi ini langsung masuk aja Ke head unit bawaannya Gitu ya Untuk full range Setelah ini akan kita install nanti ya Oke Subwoofer nya udah di install ya RPEX 10 inci Mantep banget Kelihatan gak sih Kalau kita tutup Coba Kita tutup Wih Gak keliatan dong Kalau ada subwoofer disitu Nah ini baru Upgrade ya Gak ganggu ruangan Bagasi Gak ganggu kaki penumpang juga Keren deh pokoknya Oke Mantap Nah ini teman-teman Soket plug and play Akan kita install kembali Di head unit original Innova Zenik Ya Kita install kembali Soket plug and play Kita install kembali Keren unit Nah ini teman-teman Jangan lupa di bawa lagi Lihat Lihat Tinggal colok doang aja Tuh Plug and play Udah ada hostingnya Kita baut kembali juga Udah Beres Ya Yang tadinya seperti ini Sekarang udah jadi Full range Dual concentric Sekarang kita tutup lagi ya Masuk Pencet aja Gak keliatan dong Kalau upgrade Full range nya segala Ini akan jadi 3W ya Karena ini dual concentric Ada tweeter Mid bus Jadi ada 3W Oke teman-teman Ternyata hujan ya Untung ada kanopi nya Jadi kita tutup Masih bisa kerja ya Pengerjaan juga tinggal dikit lagi Nah ini untuk Pemasangan fuse ya Kabel 8 AWG Untuk strum langsung Kita menggunakan selang spiral Nah kerennya itu kita lewat Di tempat semestinya Jadi kita gak ada Ngerusak di area karet Nah untuk Pemasangan fuse nya Oke Lalu Untuk pemasangan Perdam Dan juga Speakernya Kita juga udah Kelar ya Di mobil Zenik ini Kita menggunakan CTK Standard Pro Dual layer ya Lalu kita memasangkan speaker Untuk pintu depan Press layer T65C Ya Tuh Menggunakan paku revet kembali Kita revet kembali ya Jadi gak ada yang kita rusak Socket speaker nya juga Plug and play Jadi aman ya Limit bus nya Untuk di full range nya kan Tadi udah ya Di depan sini Nah untuk pintu tengah Koaksial Koaksial nya Kita menggunakan Crossfire juga Dengan tipe T65X Nah ini Koaksial nya Sama seperti depan Kita menggunakan Paku revet Ya Socket nya Plug and play juga dong Ya Perdam nya juga CTK Standard Pro Sabo port tadi udah DSP sudah Monoblock sudah Full range sudah Socket plug and play sudah Berarti udah kelar nih Kita tinggal beres-beres Dan lakukan tuning pada Audionya Halo Kijang Innova Zenik Tipenya V Hybrid Sorry Kepleset Oke Jadi Di AMG Kita sudah Ngerjain ya Semua mobil Zenik Semua tipe Hybrid Non hybrid G V Q Semua Dan semua Pemasangannya Plug and play Jadi Jadi Kita Sudah Preparing Kita sudah Siapin Semua produk Memang khusus Untuk mobil ini Gitu Jadi Biar gak Dikira lah Pasang audio kok akal-akalan Ah pasang audio kok bikin ribet Enggak ya Gitu Jadi Bener-bener semuanya plug and play Nah Dan banyak juga Pertanyaan yang masuk ke saya Mas Anto Biasanya kan jualannya Sauffer kolong nih Kenapa Di Zenik saya gak bisa Ya Karena Zenik itu Bawah Jok Sebelah kiri Itu ada baterai Nah Jadi Bawah jok Sebelah kiri dan kanan Itu kita tidak fungsikan Untuk penempatan DSP Ataupun Sauffer Kita menempatkan Apa DSP dan monoblock itu Di bawah konsul tengah Gitu ya Nah Untuk Sauffer Kita buatkan di Sudut belakang Tempat dongkrak Kenapa Karena Disitu Menurut kita Tempat yang paling asik Satu gak keliatan Rata body lagi Nomor dua Secara Dilihat Didengar Itu Nyaman disitu Daripada Kita harus Bikin Sauffer Yang Dipaksakan Di depan Kena kaki Getar-getar Gak nyaman Ya Buat apa Gitu ya Oke Jadi Pengerjaan hari ini Kita sudah selesai Buat kalian semua Yang Kepingin juga Punya Audionya Di Zeniknya Pengen di upgrade Juga sama MJ Langsung aja Share Like Langsung Share lokasi kalian Kita datang Ke tempat kalian See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax